Tips piring kecil untuk warung makan atau restoran Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bahagia dan semoga yang terbaikan yang selalu meneritai kita semua Amin Ya Rabbah Nah seperti yang Anda baca dalam judul ini Untuk tips piring kecil untuk warung makan atau restoran Anda Sebenarnya itu tidak piring saja tapi lebih ke tempat makanan yang Anda gunakan Untuk menyajikan makanan yang Anda jual Nah itu bisa jadi mangkok atau yang lainnya Nah untuk tipsnya itu sangat mudah dan sangat simple sekali Yakni ganti piring atau mangkok Anda dengan ukuran sedikit lebih kecil dari yang biasanya Ya tapi jangan terlalu kecil juga Nah sudah itu saja untuk tipsnya bisa Anda lakukan dan sangat mudah sekali Lalu apa manfaatnya Nah berikut ini adalah manfaat yang Anda dapatkan Jika Anda itu mengganti piring Anda sedikit lebih kecil Nah yang pertama itu adalah dilihat dari porsinya Itu bisa terlihat lebih banyak dan bisa terlihat lebih sedikit Saya jelaskan yang lebih banyak dulu ya Walaupun Anda itu mengganti tempat atau wadah makanan sedikit lebih Ya tapi porsinya itu harus tetap sama Seperti sebelum Anda menggantinya Nah dengan begitu makanan Anda itu akan terlihat lebih banyak dan full dalam satu piring Dan pelanggan Anda itu akan merasa senang Ya karena makanannya itu banyak Dan banyak juga pembeli yang menjadi langganan di satu warung atau restoran Dengan alasan porsinya itu lebih banyak dibandingkan dengan marung yang lain Padahal aslinya itu sama Hanya piringnya saja sedikit lebih kecil Belum lagi ya misalnya satu porsi yang sebelumnya cukup satu piring Setelah Anda ganti yang lebih kecil harus dua piring Maka akan semakin terlihat banyak Walaupun aslinya itu sama dengan porsi sebelum Anda ganti Dan lebih terlihat beragam juga Lalu yang terlihat sedikit Ya karena penglihatan orang itu berbeda-beda dan relatif ya Dari kacamata orang itu yang melihat makanannya sedikit Itu berperluan untuk porsi double Nah dengan begitu ya tentu akan menambah pendapatan Anda Lalu untuk manfaat yang kedua itu adalah mudah kenyang dan sulit kenyang Ya karena ada dua orang tipe ya ketika melihat makanan dalam tempat yang kecil Yang pertama itu adalah mudah kenyang Karena bagi orang tipe ini itu ketika menghabiskan satu piring itu ya dianggap sudah kenyang Maka pembeli tipe ini akan merasa puas Padahal porsinya itu sama saja Dan untuk tipe yang kedua itu adalah beranggapan Karena piring ini itu kecil Maka yang dimakan itu sedikit ya maka akan merasa kurang Maka pembeli ini itu akan membeli lagi makanannya Ya padahal ya itu tadi itu porsinya sama juga Nah itu adalah dua manfaat yang insya Allah Anda dapatkan jika Anda mengganti piring Atau mangkuk Anda sedikit lebih kecil Nah hal ini itu juga bisa diterapkan di usaha yang lain Seperti penjual bakso, mie ayam, bubur kacang hijau, atau yang lain Nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat untuk Anda semua Nah jika ada yang mau ditanyakan Atau Anda ingin berkonsultasi Anda bisa menghubungi saya langsung Atau menghubungi sama Mas Adi, asisten saya Oh ya untuk nomor kontaknya Sudah ada di deskripsi video ini Dan satu lagi jika Anda belum subscribe channel ini Silahkan klik subscribe, like, dan share Agar channel ini itu semakin berkembang Dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda Dan orang-orang di sekitar Anda semua Dan jangan lupa klik loncengnya juga Agar Anda itu senantiasa mendapatkan update dari channel ini Nah terima kasih Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Dan akhir kata jika ada kebenaran yang saya katakan Itu adalah anugerah dari Allah SWT Tuhan yang maha kuasa Namun jika ada salah kata Saya berbeda di mohon maaf Saya Barom Deni, pamit undur adu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!